Cukup sekali klik untuk membuat background menjadi blur, sehingga bisa membuat komposisi yang indah dan lebih fokus pada subjeknya. Yap, depth of field dan AI yang akan melakukannya. Intro dulu. Video ini menggunakan Photoshop 2022. Apabila terdapat fitur yang berbeda, mungkin Photoshop yang kalian gunakan di bawah versi yang kami pakai. Nah, udah ada Bang David di sini. Eh, David di halaman. Nah, dulu nih Duda, dulu untuk membuat efek depth of field, harus seleksi orangnya dulu, terus content aware backgroundnya dulu, munculin lagi orangnya, lalu diberi efek blur, tilt shift. Tapi sekarang, gue duplikat dulu fotonya buat backup, ctrl J. Lalu lu tinggal klik filter, neuro filter. Nah ini, dengan sekali klik depth blur, udah berhasil membuat efek depth of field yang backgroundnya bokeh. Dengan fokus subjek yang tercentang, artinya lu gak perlu repot-repot untuk mengatur fokusnya, karena udah otomatis. Cuma kalau diperhatikan hasilnya kurang maksimal. Lu lihat kejanggalan blur yang ada di kakinya Bang David ini? Untuk mengatasinya, gue akan naikkan focal range-nya, menjadi sekitar 25. Sehingga kedalaman fotonya makin terbentuk nih, dan blur-nya menjadi lebih ke belakang. Sekarang gue akan turunkan tingkat keburamannya sekitar 30. Nah, udah menjadi lebih natural. Lalu disini ada haze. Haze itu kabut, biar looknya kayak foto-foto di puncak. Gue naikkan haze tipis-tipis aja. 25. Oke, karena ada sinar-sinar matahari, temperaturnya gue bikin menjadi lebih hangat. Kalau geser ke kiri itu, atau biru, menandakan dingin. Jadi geser ke kanan. Gue atur sekitar 15. Dan banyak lagi opsi yang tersedia disini. Mau efek sepia? Lu tinggal geser thin. Mau lebih berwarna? Lu tinggal naikin satu resin. Mau lebih cerah? Naikkan brightness-nya. Cuma gue rasa tidak perlu. Jadi gue kembalikan ke nol. Lalu ada grain. Untuk yang mau fotonya berkesan memorable. Atau yang mempunyai histori atau nostalgia. Seperti efek-efek film noir. Lu bisa naikkan grain ini. Tapi foto bang David ini gak perlu. Jadi gue kembalikan ke nol. Selesai. Inilah tingkat kedalaman foto yang udah gue lakukan. Terakhir, pilih outputnya. Gue pilih smart filter. Supaya bisa di edit-edit lagi nanti kalau ada yang kurang pas. Sebelum. Sesudah. Klik OK. Sebelum. Sesudah. Nah, sentuhan akhir gue klik adjustment layer. Color look up. Gue mau tambahkan loot biar lebih ganteng. Pada panel properties. Load 3D loot. Lootnya gue pilih. Creative. Bah, cakep. Lebih deep sekarang nih fotonya. Layaknya kamera profesional. Bang, bagi dong lootnya. Cek di blog dude. Gue arahin langsung ke officialnya ya. Biar lo bisa sekalian pilih-pilih sesuai yang lo inginkan. Gue mau tambahkan sentuhan lagi deh. Gue mau bikin efek sinar dari arah kanan atas ini. New layer. Langsung aja pilih brush. Kode warnanya FFD 599. Zoom out. Lalu brush. Control 0. Blending modenya adalah screen. Klak, klik, klak, klik. Selesai. Sebelum. Sesudah. Sebelum. Sesudah. Next. Sekarang bagaimana caranya jika bukan orang? Disini udah ada dua tas gunung. Duplikat dulu. Control J. Langsung klik filter. Neural filter. Klik feed screen biar tampilannya gak kepotong. Lalu klik depth blur. Nah, karena bukan orang. Jadinya fokus subject tidak tercentang. Lu sebenarnya bisa centang manual. Tapi gue sarankan tidak perlu. Karena biasanya si AI belum mampu seleksi dengan sempurna. Jadi focal distance atau jarak fokusnya gue atur standarnya 25. Lalu focal range atau lebar fokusnya. Ups, terlalu jauh. Gue mau ada blur tipis di bagian rumput yang ada di depan tas ini. Mungkin sekitar 25. Nah, iya tepat 25. Tingkat blur-nya 50. Oke lah, sabi. Efek kabutnya gue bikin 40. Biar rasa di puncak. Nah, temperaturnya juga lebih dingin. Sekitar minus 10 aja. Oke. Tik. Tak. Tik. Tak. Output smart filter. Lalu oke. Control 0. Lalu gue tambahkan load, adjustment, color lookup. Emulation. Nah, tutup panelnya. Wadaw. Sebelum, sesudah. Sebelum, sesudah. Gokel. Wih, saweria tuh. Thank you. Kemarin ada saweria dari Zylko. Semoga sehat selalu om Dude. Sip. Amin, amin, amin. Sama-sama bro Dude. Lagi musimnya pilek nih. Jaga-jaga kesehatan juga ya semua. Ingat, sehat itu mahal Dude. Siapa sih yang maunya sakit? Eh, ada deh. BDSM. Oke, sip. Sekian monitor ke 70 ini tentang cara membuat background blur atau depth of field. Jika menurut video ini bermanfaat, support channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Dan kalau lu punya karya visual di Instagram, silakan tag aku nihilproject. Ntar gue masukin ke dalam sorotan dan tampilkan di akhir video. Klik follow terus kalian. Gak juga gak apa-apa. Oke, Dude. Gue Ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cayu. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.